Kuliah kita ini terpaksa dilaksanakan Masih dengan cara seperti minggu lalu Ternyata seperti saya sampaikan dalam pengumuman Mungkin minggu lalu saya belum menyampaikan ini Karena masih menunggu hasil tes PCR Jadi hari Senin yang lalu siang saya di PCR Ternyata positif ya COVID Kemudian hari minggu kemarin Itu dicek ulang Ternyata masih positif Tapi sudah jauh membaik ya nilai apa ukurannya City value-nya Ya Alhamdulillah kondisi terburuknya sudah lewat Begitu tapi saya harus kasih sabar Melakukan menjalani recovery ya Sampai betul-betul sehat buat saya Saya juga sehat buat lingkungan Dimana saya bekerja ya Jadi Mudah-mudahan minggu depan kita bisa Tetap muka langsung Dalam keadaan yang tidak mengkhawatirkan Dalam keadaan aman Baik kita mulai saja ya Walaupun saya bisa melihat ini Belum semuanya hadir barangkali Tapi sejumlah orang sudah hadir Terima kasih yang hadir Tepat waktu ya Saya hargai sekali Walaupun saya tidak di kelas Tapi kita beritikat baik Bahwa apa Mari kita memulai dengan cara yang Lebih baik dalam hal ini Lebih efisien begitu ya Tujuan kita tidak terganggu Tercapai ya Tapi dengan berbagai cara Disesuaikan dengan Kondisi yang ada Baik Jadi Minggu lalu Last week ya Kita sudah bicara tentang Infrastructure architecture Or sometimes We call it as a technology architecture Jadi Again we have to start with the Business architecture Yeah Everything there Everything start from the business architecture It represent the real activities Real business activities Kemudian Translate it Translate it Into Informations system That consists of Data and application And finally The question is Is the data If the application Can run The systems Of course Of course Cannot Yeah Jadi data Actually It's a logical Concept Represents as the models Of the data Yeah Architectures Kemudian also So we have architectures Of applications Yeah It represent the flow Of business Yeah But The question is How to execute How to implement Data and applications Yeah So we need infrastructures Architectures Or Technology Architectures And we already Discussed it Yeah In last week Yeah Today We will Discuss More Little bit more About Infrastructure Architectures And related Technologies And Trend There is Some Red line Or stress Changing In the Infrastructures Architectures In Yeah At least Last 10 years Last 15 years Yeah That must be Considered Because Without Knowing that We Maybe We move To the Wrong Direction Of Architectures Yeah It is very Important To know That It is very Important To follow The The trend Yeah Even It's not A must Yeah But It is Very Very Important Yeah Why Because Maybe The trend Is the best Choice For today Yeah Or maybe The trend Is the More The most Efficient Way Yeah For Implementation So again Yeah Today We will Talk about Infrastructure Architecture And Related Technology And Trend Yeah Okay Go back We start With These Pictures Yeah There is A change With From The Traditional Architecture View Four Layers Into Five Layer More More Today View Of Of Architectures Yeah The Difference Is The I Proposed To Insert Infrastructure 4.0 As a Part Of Basic IT Not As a Part Sorry On Top Of Yeah Basic IT Infrastructures So If We Talk About Infrastructure Architectures It Consists Of Two Sublayers Yeah Infrastructure 4.0 And Basic IT Infrastructures Of Course If The Enterprise Not Use At All Yeah You Sure That Not Use At All Infrastructure 4.0 For Example You Make Sure That You Will Not Or Never Use AI Big Data IoT Etc You Can Delete This You Can Forget This Layers But In Fact It Is It Is Very Difficult Yeah To Not To Use This Layers Not To Use Not To Adopt This New Technology Because There Is A Good Opportunities A Lot Of Opportunities Come From Infrastructure 4.0 Yeah Okay And We Also Will Have A Discussion About The Data Centers Network Compute Compute And Storage Technology And Also The Container Yeah Container Mean The Container To Hold As A Platform For Data Application And Surrounding Systems Yeah To Run Applications Yeah Okay This Is Enterprise Continuum Yeah We Already Discuss It Last Week Yeah Enterprise Continuum There Is At Least To View Of Enterprise Continuum First If We View From The Left To Right Or Right To Left Yeah It's Moving From The Generic View From The Left Side To Up To The Very Specific View To The Right Side In The Right Side Yeah Yeah This Is Very Important Yeah This Is The Reference View Yeah This Is The Recommendation How To View Architectures Yeah Architectures In One Side Must Be Consider As Generic As Possible I Mean By By View By Viewing With That View Yeah With That Paradigm Yeah We Can See The Many Opportunities Yeah From The Generic Architectures We Can See The Basic Understanding From The Generic Architectures Yeah So We Can Choose Several Choice Maybe In The Abstraction Of Generic Architectures But Generic Architectures It's Not Total Solution It's Not The Real Solution Yeah Real Architectures For To Answer The Real Needs So We Have To Move Also To Specific Architectures Okay We Already Discussed In In Last Last Week Yeah And Then Also From Other Side Vertical Side There Is The Architecture Layers And The Solutions Layers Yeah Architecture Is More Conceptual View Yeah Solution Is The Real Solutions Yeah So Finally We Must Find The Solution For Any Needs Of Our Systems Yeah To To Find Very Specific Solutions Yeah For Any Business Needs Yeah Okay Yeah With We Will Start Discussing About Or The Today Discussions We Will Focus To The Data Centers Network Compute And Storage And Container Yeah So This Is My Recommendation How To Break Down The Architectures Yeah The Architectures For A While We Will Not Discuss Very Specific About The Infrastructure 4.0 We Will Focus To This Part Yeah Data Center It Is Very Important Why Because All The Equipments Yeah Will Be Will Be Placed In The Room In The Big Room Big Facilities That Called Data Centers Yeah Okay In The Data Center We Have Network Infrastructures That Connect All The Part Computation Power Inside The Data Centers And Also Network Provide Connectivity To The Outside Outside World In This Case To Maybe To Business Partner Maybe To Government Yeah Maybe To Customers Internet Yeah Etc Yeah We Will We Will Need A Network Yeah Very Flexible Network High Speed Network And We Must Consider Also The Capacity Of The Network Yeah And Next Thing Is The Compute Storage What Is The Meaning Of Compute Storage Actually This Is Two Items That Today It's Combined As Single Entities Yeah Yeah Compute It Means Computing Capability We Can Say It As A Surface Yeah Compute That Main Capability Is To Do Computations Yeah In Other Side Compute Without Sored Is Nothing Because To Compute We Need Data The Result Of Compute Always Data Or Informations Yeah And All Of Them Must Be Stored In The Storage And Compute And Storage Have Very Strong Relationships It's Moving In Out Yeah Every Time Every Second Yeah So Why Compute Storage Storage Today Become One Or Single Entities Yeah By Design Yeah Previously It's Connected But Not View As Single Entities View As Two Different Entities That Connected By The Internal Network Yeah And Finally Containers Containers Become Very Important Why Because Today Business Nature Is Compete Very Fast Yeah Compete Very Fast And All Business Activity Supported By IT Yeah Yeah How The Business Idea The Changing In Business Can Be Implemented Very Fast In The Infrastructures Yeah In This Case Container Can Be A Solutions Yeah Effective Solutions By Containers All The Applications Data Surrounding Systems Binding In The Containers Yeah So We Can Change We Can Place One Container Deploy One Container And If We Have New Versions We Can We Can Replace The Old One With The New Containers That In One Container Everything Is There Yeah Everything Are There In In One Container So It Is Very Useful Technology Container To Make A Changing Fast Changing Of Versions Versions Of Applications And Data Yeah Okay Let's Start With Data Centers Yeah Yeah What Is Actually The Data Centers Data Center Is A Facility Used To House Computer System And Associated Components Such As Telecommunication And Storage Systems So Data Center Is Facility Physical Facility Yeah Like A Picture That We Can See Yeah Use To House Computer Systems And Associated Component Yeah So Everything Of Computer System And Associated Component Put And Put On The Facility Put On The Room That We Call It As Data Centers Of Course The Data Itself Is Inside The Storage Storage Is It Is Very Important To Note That Data Center Is Not A Center Or Institution For Data Collections Yeah Even The Name Is Data Centers Yeah But It's Not Exactly It's Not The Data It's Not A Data As Logical But It First Data Or Collection Or Data Yeah Data Center Is Not Data Or Collection Of Data Data Center Is Not Just Storage Systems To Store Data Yeah Again Data Center Is A Facility Room Big Room Yeah With Very Specific Conditions To Place All The Computation Facility There Okay Next This Is A Sample Of Data Center In Norwalk Yeah In US Most Of Data Centers Is Like This I Mean Most Of Them Is Rectangle Or Box Like Building Yeah That's Very Simple Yeah And How About Inside The Data Center This Is Is Pictures Of Google Data Center Inside Google Data Centers Yeah It Can Be Very Sophisticated Things Yeah A Lot Of Racks Maybe Hundred Or Thousand Racks It's Rack Hold Equipment Yeah Devices Computation Devices Storage Devices Network Devices And Connected Each Others Yeah Usually At the Bottom We have Rice Floor Rice Floor Is A Floor That Make Rice Di Atas Jadi Naik Lantai Yeah Over The The Real Floor Yeah Real Physical Floor Why We Will Answer It Yeah We Needed To Flow The The Air Yeah Yeah Aliran Udara Nanti Untuk Mengatur To Manage The Temperatures Of The Data Centers Yeah Yeah Kira-kira Seperti Ini Data Centers Nah Okay This Is The Conceptual Of Cooling System In The Data Centers Yeah You Can Imagine Say You Have One Laptop Only One Laptop Yeah And After You Use It For Two Hours Maybe Yeah We Feel It It's Very Heat Panas Surrounding The Laptops Kemudian There Is A Fan To Blow The Air Hot Air Surrounding The Hot Area In The Laptop To Go Outside It's Similar Things In Data Center Maybe We Have Thousands Ten Of Thousands Device Maybe More Yeah And All Of The Devices Have CPU Maybe Yeah GPU That Generate The Heat Panas Menghasilkan Panas Okay This Is Conceptual Pictures Yeah The Left One Is The Room Cooling It's A Room Representation Of A Room Yeah Maybe The Room Is Very Big Yeah Like Like This Yeah But The Conceptual Can Can Represent By These Pictures Yeah What Is Yeah And Then Here The Race Floor People Walking Over The Race Floor All The Rack Place Above The Race Floor Also Yeah And This Is A Server Inside Inside The Rack And There Is A Hole Maybe Big Hole From The Race Floor Room At The Bottom To The Upper Room Yeah And We Need It To Flow The Air Udara Mengalirkan Udara Cold Air It Spreaded From The Bottoms And Going To The Many Places In The Upper Sides And Then Going To All Part Of This Room In The Upper Side And Then Finally It Go Back To The To This Hole Yeah And This One Is Controlled By These Things Yeah Cooling Infrastructure Yeah Semacam Kulkas Begitu Ya Atau AC Bayangkan AC Di dalam Mobil Di dalam Rumah Ya Mirip Seperti Itu Actually Ya Baik Kemudian Saya ingin Menggarisbawahi Bahwa Cooling System There Is To To Approach Ya For Cooling System Solutions Traditional Approach Using The Air Ya Using The Udara Udara To To Make A Flow Of Hot Air And Cold Cold Air Ya But For Today Today Chip Today Specific Devices Ya The Heat Generated Panas Yang Dihasilkan It's Really Concentrated In Very Small Point Ya Terkonsentrasi Di Satu Titik And Generate The Very Very High Temperature Ya Menghasilkan Temperature Yang Sangat Tinggi So By Using The Traditional Era Cooling Systems It Is Impossible Ya To Cool Ya Untuk Mendinginkan Untuk Mendinginkan Some Devices That Generate Very Strong Heat Ya While It's Working Ya Jadi Sebagai Contoh Ya GPU Systems It Generate Very Strong Heat Ya It Cannot Be Handled By Air Air Base Ya Cooling Systems Ya What Is The Solusion Ya Usually It's Use Liquid Cooling Systems Ya Menggunakan Cara Pendinginan Yang Berbasis Cairan Nah Jadi Bentuknya Seperti Apa Seperti Ini Fisiknya Ya Ini foto-foto Yang Sesungguhnya Nah Ini Sampai Ditempelkan Ke Titik Panas Ya Physical Ini Ya Physical Cooling System Jadinya Ada Cairan Dingin Yang Dilewatkan Kesana Untuk Semacam Ya Mendinginkannya Seolah-olah Menyedot Panasnya Melalui Cairan Itu Ya Nah Oke lah Itu Just to let you know Ya Saya kira kita Tidak membahas How Cara itu Bekerja Dan sebagainya Ya Hanya supaya Anda Aware Dengan Isu itu Jadi Tidak Sekedar Oke Saya Punya Sekian Rack Server Lalu Pasang AC Beberapa Terus Ukurannya Adalah Oh Saya Harus Pakai Jacket Kedinginan Berarti Cukup Dingin Nah Itu Yang Apa Maksudnya Ini Cerita Supaya Supaya Semua Aware Dengan Itu Oke Kemudian Ada Satu hal Yang Menarik Bahwa Ada There is One Measurement Single Simple But Very Important Measurement For Energy Efficiency Of Data Centers Ya Ini Disebut PUE PUE Power Usage Effectiveness Ya Nah Ini Sederhana Rumusnya Ini Total Facility Power Per IT Equipment Power Ya Ideal Itu Ini Nilainya Adalah Satu Kalau Satu Artinya Apa Total Facility Power Sama Dengan IT Equipment Power Ya Nah Kira-kira Seperti Itu Fasilitasnya Itu Ya Kalau Di Total Berapa Kemudian IT-nya Berapa Nah Ideal Satu Kan Kalau Satu Ini Sama Begitu Nah Tapi The Average Yeah The Average Data Center In The US Nah US Cerminan Data Center Yang Sangat Maju Ya Di Sana Ya Sebagai Apa Contoh Penerapan IT Yang Luar Biasa Ini Ini Di US Aja Data Center US Ini Rata-rata PUE Nya Dua Artinya Apa Nah Kalau Saya Memerlukan Fasilitas IT Equipment Katakan 100 Unit Energi Begitu Maka Total Facility Ya Listrik Ya Pendingin Ya AC Tadi Dan Sebagainya Kalau Dua Ini Artinya Dua Dua Kali Lipat Ya Jadi Lebih Banyak Listrik Untuk Memfasilitasi Ruangannya Dan Sebagainya Daripada Listrik Untuk Acupunnya Itu Sendiri Ya Itu Kira-kira Pemahamannya Seperti itu Jadi Maksudnya Memperlihatkan Rumus Ini Bukan Untuk Dihafal Tapi Supaya Aware Bahwa Isu Utama Data Center Itu Bahkan Bukan Semata-mata Isu Computation Power Tapi Lebih Ke Isu Energi Dan Kita Tahu Ya Energi Itu Sekarang Ketika Apa Jadi Jarang Ini Jadi Masalah Besar Ya Eropa Sekarang Sedang Menghadapi Problem Energi Ketika Berlebihan Kita Barangkali Tidak Aware Bahwa Energi Itu Very Very Important Ya Oke Data Center Memerlukan Kapasitas Listrik Yang Relatif Besar Ya Sebagai Contoh Ini Dikatakan Bahwa Ini Perbandingan Aja Walaupun Tidak Exact Ini Data Center Yang Seukuran Apa Tapi Data Center Itu Listriknya Bukan Sebesar Listrik Rumah Bukan Sebesar Listrik Kampus Juga Bukan Tapi Sebuah Kota Ekivalen Dengan Sebuah Kota Yang Relatif Kecil Jadi Kalau Di Kota Bayangkan Ada Berapa Banyak Rumah Yang Masing-masing Elektrisitinya Berapa Nah Itu Kira-kira Gambarannya Oleh Karena Itu Sejumlah Penyedia Data Center Itu Membangun Pusat Pembangkit Listrik Sendiri Bahkan Mereka Jadi Punya Bisnis Semacam Bisnis Sampingan Kelebihan Listriknya Dijual Kalau Dikita Ke PLN Jadi Bisnis Data Center Juga Bisnis Listrik Ini Ada Ini Gambar Apa Ini Foto Apa Ini Adalah Data Centernya Punya Facebook Ya Benerhana Saja Kotak Seperti Pabrik Isinya Seperti Gambar Yang Tadi Saya Perlihatkan Untuk Google Ya Ini Kalau Diperhatikan Ini Letaknya Di Apa Di Kutub Ya Di Kutub Kutub Utara Ini Ini Luar Biasa Ini Kalau Diperhatikan Ini Norwegia Oslo Di Sweden Sweden Di Di Utara Lagi Ini Di Utara Sweden Ini Betul-betul Sudah Dekat Kutub Nah Kalau Dipahami Kenapa Harus Repot-repot Membangun Data Center Dekat Kutub Penjelasannya Adalah Balik Lagi Kesini Tadi Ya Kos Data Center Biaya Operasional Data Center Ternyata Salah Satunya Adalah Masalah Energi Masalah Energi Yang Besar Lalu Energi Yang Besar Itu Di Antaranya Adalah Energi Untuk Mendinginkan Mendinginkan Perangkat-perangkat Yang Menghasilkan Panas Ya Nah Kalau Kita Di Utuk Maka Temperatur Luarnya Sendiri Sudah Demikian Dingin Ya Jadi Disitulah Ada Potensi Melakukan Berbagai Penghematan Biaya Operasional Jadi Jadi Itu Ya Kalau Dibayangkan Sampai Kepikiran Bangunnya Disana Di Kutub Utara Begitu Nah Ini Saking Pentingnya Itu Tadi Ya Oke Kemudian Next Ya Data Center TIRS Nah Ini Jadi Ini TIRS Ini Adalah Data Center Dalam Pengertian Ini Ya Dalam Pengertian Lebih ke Arah Fasilitinya Bagaimana Terutama Keterjabinan Kelistrikannya Ya Jadi Sebuah Data Center Yang Baik Itu Biasanya Mengikuti Standar Ya Standar Kemudian Standar Itu Ada Ada Beberapa Acuan Standar Ya Ada ISO Ada Apa Ada TIA Kemudian Ada Satu lagi Uptime Itu Tiga Tiga sumber Yang Yang Banyak Diacu Ketiga-tiganya Ini Memiliki Tingkatan Tingkatan Kehebatan Kehebatan Kemungkinan Mengatasi Gangguan Ya Terutama Sumber Energi Ini Biasanya Disebut Tier Satu Tier Dua Tier Tiga Tier Empat Tier Satu Yang Paling Rendah Tier Empat Yang Paling Tinggi Kita Coba Pahami Apa Bedanya Misalnya Di sini Pada Prinsipnya Makin Menuju Ke Yang Paling Tinggi Itu Adalah There is More Redundancy Ya In Higher Level Of Tier Ya Jadi Yang Tier One Itu Adalah Kita Lihat Ini Ini Adalah Apa Sistem Kelistrikannya Ini 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 Merepresentasikan UPS Atau Baterai Di sini Maaf UPS UPS System That Supported By Baterai UPS Have Electricity Source From Electricity Company Here And Also From The Generator Dedicated Generator Here And Then UPS Supply The IT System Yeah IT Acupement Yeah Yeah So Once The Electricity From The Electricity Company Fail To To Deliver Service Yeah And Then Immediately UPS Uninterruptable Uninterruptably Yeah Tanpa Terinterupsi Yeah Will Backup Ya Jadi Kalau listrik Mati Ini Akan Mengandalkan UPS Untuk Membackup Sehingga The System Will Feel That Electricity Never Die Yeah Never Stop Yeah And Then Karena UPS Ini Mengandalkan Baterai Yang Terbatas Ini Kapasitasnya Sebelum Baterai Ini Habis Maka Gen set Generator Ini Harus Nyala Biasanya Yang dimaksud Disini Gen set Yang Automatic Yeah Yeah The System Detect The Loss Of Electricity Source Yeah So The Gen set Will Automatically Starting Yeah Yeah Tapi Kalau Kita Lihat Disini Semua Komponen Only One Komponen There Is No Redundancy Yeah As Long As Komponen Working Well Semuanya Ya Maka Sistem Ini Aman Tapi Yang Paling Fatal Disini Misalnya Bagaimana Kalau UPS Mati Tidak Percuma Ya Oleh Karena itu Tier Dua Itu UPS Jadi Double Disini Ya We Have Redundant UPS Systems And Also Gen set Systems Ya So It's Better Than Tier Yeah And Then How About Tier Three Yeah In Tier Three We Have Redundant In Electricity Source Yeah It's Usually It's Must Be Come From The Different Generators Of Electricity Source Yeah Yeah Di Indonesia Ini Sedikit Punya Masalah Ya Kenapa Karena Perusahaan Penyedia Listrik Hanya PLN Ya Tapi Apakah Mungkin Kita Bisa Nyampe Tier Bisa Karena Definition Actually It's not Is it The same Company Or No Ya Tentunya Kalau Dua Company Yang Berbeda Sourcenya Pasti Beda Ya Sumbernya Beda Generatornya Sumber Listriknya Berbeda But It is Also Still Possible Ya Di Dalam Tier Three Ini Ini PLN Ini PLN Hanya Ke PLN Kita Diskusi Ya Bahwa Kita Tidak Ingin Mendapatkan Supply Listrik Dari PLN Tapi Dari Sumber Yang Exactly Same Sehingga Potensi Mati Dua-duanya Bersamaan Percuma Kalau Begitu Tier Tidak Kita Hanya Bayar Mahal Ke PLN Tapi Tidak Mendapat Karakteristik Tier Tiga Ya Jadi Ini Kalaupun Sekali Lagi Kalaupun Dari Single Company The Same Electricity Company PLN Misalnya Maka Kita Harus Yakinkan Ini Difference Ini Difference Technically It's Difference Source Ya Oke Yang Terakhir Yang Keempat Jadi Kalau Yang Keempat Ini Ini Sudah Ada Dua Sumber PLN Seperti Ini Katakanlah Ya Masing-masing Disupport Oleh Ini Apa UPS Yang Redundant Masing-masing Jadinya Empat UPS Jenset Juga Masing-masing Disupport Oleh Jenset Yang Redundant Jadi Empat Ya Kira-kira Begitu Jadi Satu Dua Tiga Empat Ini Intinya Menambah Titik Redundancy Sehingga Potensi Ini Mati Itu Menjadi Kecil Walaupun Tidak Mencapai 100% Disini Ada Persentasenya Serta Berapa Jam Berpotensi Mati Dalam Waktu Satu Tahun Ya Dalam Waktu Satu Tahun Tapi Ini Ini Semua Taksiran Dalam Pengertian Disesuaikan Dengan Potensi Bencananya Ya Atau Lebih Ke Potensi Bahwa Sistem Tidak Bekerja Seperti Yang Diharapkan Tapi Kalau Kita Bicara Ini Gempa Bumi Sudah Selesai Mau Tir Berapapun Ya Tsunami Juga Sama Berikutnya There is Very Important Issue Very Important Understanding About The Data Centers Yaitu Recovery Strategy And Architecture Jadi If We Talk About Data Centers Actually There is A Strategy Or Role Of Data Centers Ya In Our Systems Jadi Yang Pertama Itu Adalah Pemisahan Antara Active Passive Satu Lagi Active Active Ya Jadi Begin Having One Data Center Single Data Center It's Not Acceptable Ya Walaupun Tadi Sebuah Data Center Bisa Tier Satu Bisa Sampai Tier Empat Ya Itu Sat Single Data Center Ya Hanya Tiernya Itu Satu Atau Atau Sampai Dengan Empat Itu Tingkatannya Ya Nah Tapi If We Only Have One Single Data Center Even It's Tier 4 Ya Walaupun Itu Tier 4 Itu Tetap Tidak Aman Ya Mengapa Tidak Tidak Aman Ya Kenapa Karena Data Center Secara Fisik Bisa Mengalami Apa Mengalami Satu Bencana Ya Gempa Bumi Banjir Yang Besar Dan Sebagainya Ya Itulah Kira-kira Apa Pemahamannya Mengapa Tidak Aman Oleh Karena Itu Di Dalam Sistem IT Manapun Kita Harus Memiliki More Than One Data Center Ya More Than One Data Center Nah In The Previous Approach We Use Active Passive Approach Pendekatan Active Passive Apa Maksudnya Active Passive Ini Jadi Tadi kan Kita Dianjurkan Memiliki Lebih dari Satu Data Center Satu Active Satu Pasive Begitu Ya Yang Active Ini Disebut Data Center Yang Pasive Sering Disebut Fungsinya Itu Disaster Recovery Center Sesuai Namanya Disaster Recovery Center Jadi Sebuah Center Bukan Untuk Operasional Tapi Center Sebagai Disaster Recovery Untuk Pemulihan Ketika Terjadi Disaster Bencana Begitu Ya Nah Oleh karena Itu Jadinya Fungsinya Itu Active Passive Jadi Sebetulnya Data Center Yang Mana Yang Digunakan Operasional Only The Only One The Active One Ya Nah Aktifnya Disini Satu Lagi Buat Apa Nah Only For Backup Ya Only For Recovery To Support Recovery Nah Itu Kira-kira Seperti Itu Itu Yang Pendekatan Pertama Active Passive Maksudnya Seperti Itu Satu Dipakai Active Satu Lagi Passive Hanya Sebagai Cadangan Saja Ya Nah Jadi Yang Ini Active Passive Ya Yang Active Passive Ini Dipandang Dari Segi Readiness Ya Kesiapan Untuk Menjalankan Perannya Ketika Yang Aktif Terganggu Kan Aktif Terganggu Baru Yang Pasif Di Nyalakan Begitu Untuk Menggantikan Fungsi Si Aktif Yang Terganggu Itu Ya Nah Ini Bagaimana Readiness Untuk Menyalakan Ini Ada Tiga Pendekatan Ini Ya Three Approaches Ya Hot Standby Warm Standby And Cold Standby Hot Standby Sistem Selalu Nyala Tapi Tidak Dipakai Only Standby Hot But Standby Ya Semuanya Standby All Approach Are Standby Standby It's Mean Passive Ya Not Use As Operational Jadi Ini Hot Kalau Hot Artinya Ini Kapan Saja Dipakai Ini Sudah Dalam Keadaannya Ini Tinggal Segera Diaktifkan Hot Standby Yang Kedua Adalah Warm Standby Warm Standby Sederhananya Ini Semua Sudah Disetup Dengan Baik Ya Tapi Tidak Dalam Keadaan Nyala So Once The Main System Is Hated By Earthquake For Example Ya Kemudian Warm Standby Dinyalakan Dulu Sudah Dinyalakan Baru Semuanya Dicek Siap Atau Tidak Baru Diswitch Ke Sistem Cadangannya Ya Jadi In warm Kita Memiliki Waktu Lebih Lama Karena Tidak Dalam Keadaan Nyala Tapi Kita Dapat Keuntungan Apa Sistem Tidak Selalu Dinyalakan Ingat Listrik Itu Mungkin Sangat Besar Konsumsinya Disini Ya Jadi Kita Akan Berhemat Banyak Ya Kalau Cold Standby Itu Lebih Tingkatannya Lebih Rendah Lagi Dari Worm Itu Yang Cold Standby Mungkin Masih Ada Setup Setup Yang Harus Dilakukan Dan Sebagainya Tidak Ready Kalau Worm Itu Just Switch On Everything Switch On And Wait Ya Everything Will Be Prepare For Operations Cold Standby We Must Do Something Very Specific To Make It Ready Ya Nah Jadi Hot Warm Cold Itu Urutannya Adalah Tingkat Kesiapannya Cold Ini Makin Lama Artinya Sistem Ketika Terganggu Harus Mungkin Ada Jedak Cukup Lama Sampai On Lagi Kira 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 Begitu Lalu Yang Kedua Itu Adalah Dari DC DRC Function Ada Yang Tadi DC Selalu Yang Itu DRC Selalu Yang Satu Lagi Jadi Yang Ini Selalu Sebagai Operasional Yang Ini Selalu Sebagai DRC Cadangan Itu Seperti Itu Itu Yang Dikatakan Fix Di Ini Bank Bapak DC Di Jakarta Satu Gedung Dengan Kantor Pusat Most Of Big Company Have DC At The Same Building With Main Office Kemudian DRC Di Mana DRC Biasanya DRC Itu Tidak Boleh Terlalu Berdekatan Paling Tidak Puluhan Spirited Tens Of Kilometers Supaya Potensi Bencananya Berbeda Jangan Sampai Dua-duanya Kena Gempa Begitu Pada Saat Yang Bersamaan Jadi Ada Yang Fix Sekali Lagi Satu Mana DC Satu DRC Ada Satu Lagi Yang Pendekatan Diswing Ditukar Jadi Punya Data Center Jakarta Surabaya Tapi Kami Pak Swing Pak Misalnya Begitu What Is The Meaning Pak Swing Itu Swing Jadi Ada Pertukaran Ya Every Three Month We Change Jakarta Sebagai Data Center Surabaya Sebagai Disaster Recovery Center Ya Kemudian After Three Month We Change Data Center Move To Surabaya Jakarta Is Disaster Recovery Center Itu Aja Ya Tiap Sekian Lama Kita Move Lagi Move Lagi Move Lagi Ini Untuk Meningkatkan Kepercayaan Bahwa Dua Sistem Itu Bekerja Secara Apa Meyakinkan Ya Itu Pada Umumnya Sekarang Data Center Masih Aktif Pasif But All The Big Company Ya Now Is Moving Ya Sedang Bergerak To Be Aktif Aktif Data Center Ya What is The Meaning Of Aktif Aktif Kalau Tadi Ada Konotasi Satu Dijalankan Satu Sebagai Cadangan Ya Kalau Aktif Aktif Dua Duanya Dijalankan Cadangannya Mana Sebetulnya Dengan Displit Jadi Dua Ya Tapi Tetap Dua Lokasi Dua Lokasi Ya Tapi Keunggulannya Apa Keunggulannya Dua-duanya Beroperasi Sehingga Kita Have The Total Capacity Ya Kalau Ini 100 Ini 100 Juga We Have Twice Ya Twice Capacity Jadi Itu Keunggulannya Hanya Sistem Lebih Kompleks Ya Ketika Kita Bicara Yang Aktif Aktif Ini Ya Saya Tidak Bicara Detilnya Nanti Bagaimana Tapi Itu Aja Supaya Tahu Semua Bahwa Ada Aktif Pasif Ada Aktif Aktif Sekarang Semua Kesana Bahkan Bahkan Ada Pendekatan Yang Ini Nanti Kita Lihat Disini Jadi Ada Ini Beberapa Kemungkinan Kombinasi Pertama Aktif Ini Punya Data Center Sendiri Lalu Disaster Recovery Itu Ternyata Di Cloud Di Pihak Ketiga Itu Salah Satu Kemungkinan Yang Banyak Sekarang Dijalankan Tapi Fungsional Tetap Ini Masalah Letaknya Di Di Pihak Yang Mana Yang Kedua Itu Aktif Cold Standby Ini Dua Data Center Satu Difungsikan Sebagai Data Center Satu Lagi Di RC Tapi Cara Mengaktifkannya Adalah Cold Kemudian Ada yang Hot Standby Hot Standby Tadi Selalu Jalan Ini Yang Hot Standby Itu Dikatakan Sampai Beberapa Menit Bisa Up Kalau Yang Ini Beberapa Jam Yang Cold Kemudian Ada Sampai Yang Yang Katakannya The Most Sophisticated Punya Data Center Dua Active Active Yang Dikelola Sendiri Kemudian Ada Data Center Ketiga Yang Disediakan Atau Disiapkan Di Cloud Jadi Ada Tiga Data Center Ini Mengapa Memahaminya Kenapa Harus Sampai Tiga Cost Nanti Besar Yes Cost Is Very Big Ya Tapi Itulah Cerminan Bahwa Today Business Is Very Depend On The IT Service Availability Ketika It Tidak 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 Fungsi Bisnis Tidak Tidak Fungsi Kalau Perlu Membayar Untuk Yang Ketiga Yang Keempat Ini Di Dalam Gambar Ini Itu Dilakukan Juga Oke Next Ini Barangkali Sedikit Pemahaman how actually we understand the process and timeline when something happens in the IT systems that interrupt the business. Jadi ini memahami bagaimana titik-titik penting waktu yang harus dipahami, termasuk untuk recovery. Jadi ini, ini dikatakan yang hijau itu stage 1, business as usual. Tapi business as usual ini, itu ada ini, ada waktu di mana melakukan backup secara berkala biasanya. Nah, sehingga kalau backupnya 5 menit sekali, sampai 5 menit yang backup sempurna paling akhir itu aman. Tapi ternyata ini belum sampai 5 menit, 3 menit di sini terjadi bencana. Berarti kan ada data loss di sini. Data loss selama 3 menit. Bagaimana kalau dipendekkan waktunya? Silahkan saja, itu keputusan kita bersama. Tentunya nanti ada konsekuensi biaya, konsekuensi kapasitas, dan sebagainya. Oke, ini katakanlah kita 3 menit ke sini, terjadi bencana, sistem crash. Tidak bisa dijalankan. Maka ini, dari waktu ini ke sini, itu disebut RPO. Ini istilah baku ini. Recovery Point Objective. Nah, kemudian, sejak ini, sampai kuning, itu memperlihatkan waktu, time to recovery. Recovery Time Objective. Nah, di sini sistem ready lagi. ya, ready-nya dengan cara bagaimana? Wah, ini tidak dibahas di sini. Tergantung yang tadi sudah kita bicarakan. Apa menggunakan pendekatan, apa, aktif, pasif, apa, hot standby, cold standby, dan sebagainya. Tapi singkatnya adalah, bahwa di titik kuning ini ready lagi. Ada waktu ini. Nah, apakah sistem boleh di switch on langsung? Belum. Ya, sistem belum bisa di switch on di sini. Kenapa? Karena tadi kita lost data di sini. Ada data yang hilang. Selama di sini. Karena di backup hanya 5 menit sekali. Ya, sistem kemudian ini, 3 menit terakhir hilang. Ya, belum sampai 5 menit berikutnya. Nah, ini adalah sebuah mekanisme untuk memulihkan data. Yang tadi hilang, lost. Last three minutes ya. Kita pulihkan di sini. Ini. Mempersiapkan berbagai hal sampai data restore. Nah, kalau sistem ready, datanya sudah di restore sampai yang titik paling akhir, mungkin sebagian kalau perlu di, di ini ya, di entry manual dan sebagainya. Whatever lah. Tapi artinya di titik ini data restore. Nah, ini, maka sistem baru bisa di on-kan lagi. Jadi, sistem beroperasi lagi itu mulai di sini. Waktu sejak apa, seen something happen here, up to the system can restart it, it called MTD, Maximum Tolerable Downtime. Jadi, itulah waktu yang maksimum yang boleh terjadi. Misalnya, oh, nggak boleh lebih dari MTD-nya maksimum satu jam. Jadi, ini, dua proses ini harus by design, sedemikian rupa, tidak lebih dari satu jam. Siapa yang menentukan MTD, itu bisnis biasanya. Nah, tentunya itu nanti kompromi. Karena MTD-nya ingin pendek. Kalau ditanya bisnis, pasti Pak, kalau bisa lima detik, jalan lagi. Nah, gitu. Jawaban bisnis. Makin pendek, makin high cost. Kita, makanya, perlu ini. Boleh nggak mati? Kalau terpaksa. Tentunya kita tidak semarangan. Begitu ya. Boleh berapa lama? Nah, di sini lah. Jadi, itulah ya. Memahami, memahami waktu-waktu kritikal seperti itu. Baik. Itu mengenai data center semuanya. It's very important. And then, now we talk. I only have one slide. Network architecture. Previous basic concept of network architecture usually use three-tier architectures. Arsitektur tiga lapis. Begitu ya. Yang membagi sistem itu menjadi sistem core. Kemudian ada network layer agregasi. Kemudian satu lagi ada network layer access. Nah, cara membaginya seperti itu. Barulah ini ke device ya. Apakah device yang kita pakai atau device itu berupa server dan sebagainya. Jadi, kira-kira itulah. Seperti itu ya. Ini di dalam satu enterprise biasanya seperti ini. Nah, dengan berjalannya waktu ini, tiga ini dianggap terang untuk kebutuhan tertentu mengenerate delay yang bisa panjang. Walaupun kita merasa itu sudah sangat cepat ya. Tapi as a whole itu terasa panjang. Oleh karena itu, berkembang arsitektur baru. ini lebih banyak dipakai sekarang. Yaitu spine lift. Jadi hanya dua saja. Yang core ini menjadi spine. Kemudian langsung ke sini. Lift. Lift ini langsung berhubungan dengan device-device-device. Nah, bayangkan kalau ada berapa banyak titik, ini jadi masif sekali. Tapi dengan demikian, ini jadi selalu ada ini ya. Ini interkoneksinya full ya. Semuanya ada. Jadi bisa dibayangkan, data masuk lewat sini. Tujuannya ke sini. Selalu ada jalur cepat. Dari sini ke titik terdekat, lalu ke sini. Nah, itulah. Tidak ada yang, wah ini jalurnya panjang kemana. Mudahnya seperti itu ya. Dan arsitektur ini jadi jenerik. Mau bagaimanapun diperluas, diperlebar, selalu begitu. Cara pandangnya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah compute storage integrations. Previewsly ya, compute devices, servers, and storage devices, it's separated things. It's connected by the network system, but different network, different with the network for applications. Oke, we can see with these features. Jadi, asalnya ini adalah, we have servers, we have storage. It's two kind, it's two block of devices, that difference. Ini, biasanya ada network untuk ke internet, ke aplikasi, pokoknya mendukung itu. Kemudian ada another network, dedicated to connect server and storage. For example, ini fiber channel switch, di sini. but essentially, it's a network. Network to support connection between server and storage. Jadi, server, storage, ketika melakukan transfer data dari server ke storage atau sebaliknya, selalu melalui konektivitas eksternal. Nah, di sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian, saya jump aja ke yang paling kanan. Nah, itu dengan berkembangnya big data, analytic, AI, dan sebagainya, di mana data is very, very extensive, high volume, dan sebagainya. dan data dengan server itu tingkat konektivitasnya tinggi. Artinya, data dibaca, diolah oleh server, berarti harus move ke server. Lalu disimpan, dibaca lagi oleh server untuk tingkat yang berikutnya. Terus saja. Bondar-manir, bondar-manir. Akhirnya, bottleneck bisa terjadi di sini ataupun di sini. akhirnya, apa yang sekarang terjadi, berkembanglah sebuah istilah hyperconverse. Ini sering disebut HCI istilahnya, hyperconverse infrastructures. Infrastruktur yang memanfaatkan hyperconverse. Esensinya bagaimana? Sederhana saja, memahaminya. memahaminya adalah bahwa device non-hyperconverse itu server dan storage dipandang sebagai dua device yang terpisah. Lalu kita harus memikirkan how to connect it. Kalau di sini adalah ini device sudah satu kemasan, satu physical, kemudian memiliki internal connection that really, really high speed. Sehingga data mau bulat-balik ke sini sesering apapun, sudah maksimal kecepatannya. Jadi, data itu baru connect ke network kalau apa. Ini network yang ini adalah yang ini ya. Ini kalau memang mau berkomunikasi dengan dunia luar, baru ke sana. Nah, itu satu trend infrastructure. ketika kita tidak menggunakan yang seperti ini, ini akan terasa lambat sekali. Kalau kita bisa membandingkan dua-duanya. Paling tidak saya sudah mencoba merasakan itu di server-server di dalam kampus ITB. Kita sudah pakai HCI juga ya. Itu terasa lebih performance-nya itu much better. Kemudian deployment systems. Sebelumnya itu deployment itu adalah menggunakan teknik langsung di deploy di dalam virtual machine. Ini bedanya hanya ada machine, tapi virtual. Tapi esensinya kita harus men-setup applications menyesuaikan operating system-nya dan sebagainya atau paket semuanya. Nah, ini makan waktu yang lebih lama untuk deploy satu applications. Nah, sekarang itu menggunakan container. Semuanya diikat. Nah, ini dalam sebuah container sehingga tinggal pasang container-nya apapun yang ada di dalamnya ikut terpasang semuanya. Mudahnya seperti itu ya. sehingga apa pentingnya buat kita itu ketika Anda memikirkan arsitektur ya diarahkan ke sana. Ya, diarahkan ke sana. Saya kira di level arsitektur kita we don't need to be to describe more detail. Ya, just to mention that all deployment recommend to use container container systems. It's enough. Ya, tidak perlu mendeskripsikan how to-nya. Oke, next issue is data replications. Ya, tadi data must be backup time interval. Jadi, kalau di salah satunya gini, yang paling eksplisit di bank. Karena data perbankan itu harus betul-betul terjaga, tidak boleh hilang. Karena ini data publik, bayangkan. Satu rupiah saja tabungan saya tidak boleh berubah. Ya, harus benar semuanya. Oleh karena itu, di bank itu ada proses sesuatu yang disebut end of days. Artinya apa? Hari hari tertentu itu sampai secara bisnis dinyatakan, oke, semuanya close. Tutup buku untuk hari itu. Kemudian dilakukan apa? dilakukan backup sistem IT. Terutama dalam ini datanya. Kita backup, nah, itu dilakukan seperti itu. Nah, itu ketika kita bicara sistem yang data center, disaster recovery center, masih relevan, begitu. Tapi ketika kita bicara DC-DC, aktif-aktif, nah, ini sudah kurang relevan lagi. Kurang kas, begitu. Jadi data itu, kalau ini dual DC, aktif-aktif, mengacu pada data yang harus sama. Datanya harus sama, atau dengan kata lain, ada proses replikasi online. Jadi, satu perubahan di sini, misalnya di sini, itu harus dalam waktu yang 0, sekian detik, harus terupdate di sini juga. Harus begitu. Juga sebaliknya. Nah, itulah yang disebut database replications. Bisa databasenya yang direplikasi atau storage-nya yang direplikasi. Nah, memikirkan ini, data replication ini harus dikompromikan, ya, karena ini tidak bisa diputuskan sepihak dalam konteks data replication saja. Tapi, juga harus disesuaikan dengan yang apa, lainnya dalam hal ini, data center architecture, ya, tadi recovery strategy, barangkali, kemudian network architecture-nya, network capacity-nya, lalu delay yang mungkin terjadi karena network lambat, storage technology, nah, itu. Tapi, in this case, ya, we start with the data replication issues, ya. Oke, next, ini barangkali apa, relevansinya dengan, ini ya, dengan, apa, big data. Jadi, when, once we, we decide to use big data technology, data analytics, big data analytics, ya, we must to prepare this, platform, ya, big data platform to support our needs, ya. Kemudian, ini juga sudah dibahas di, apa, di bagian applications, ya, there is a change, ya, from the previous, monolithic architectures, it's mean all the part of application put in one single logical application that call it monolithic applications, ya, today, one monolithic application, it's split into several small application that called microservice, and, finally, how we call each other, from one service to other service, ya, last slide, I think, jadi, ini ada, ada, atau selama ini, we know, we only know about the CPU, central processing unit, ya, to do any any computation needs, ya, but today, ya, with big data analytics, AI, et cetera, several computation types move to GPU, ya, GPU, ini, ini tadi ada kaitannya GPU, graphical processing unit, itu, kapan kita perlu GPU, kita harus tahu aplikasi apa, atau tipe processing apa, yang memerlukan kekuatan GPU, ya, sebagai contoh AI, big data analytics, yang banyak parallel processing-nya, itu memerlukan GPU, jadi artinya jangan sampai kita memiliki GPU, tapi ternyata tidak dipakai, ya, jangan sampai seperti itu, ya, nah, jadi, ini dipertimbangkan ketika perusahaan, ya, enterprise start to use 4.0 applications, ya, 4.0 infrastructures, maka kita siapkan supporting-nya seperti itu, karena kalau kita, kita gunakan CPU capability, it's too slow, ya, untuk proses-proses tertentu akan terlalu terlalu lambat, GPU memang lebih mahal, dan jangan lupa ini terkait juga dengan, apa ya, panas yang di generate, ya, generating, heat, heat generating, ya, by the GPU processor, it's very, very concentrate in one small area, ya, jadi ketika kita start to use GPU system, we have to think to starting use the cooling, water, water cooling systems, ya, air atau berbasis cairan, liquid, liquid cooling systems, ya, baik, saya kira itu ya, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membuka sebuah cakrawala, Anda nggak harus jagoan, mendetil, saya pun kalau diminta sekarang, Pak, bisa nggak Bapak desainkan network, data center detil seperti apa, saya angkat tangan, saya sudah terlalu lama meninggalkan dunia detil seperti itu, ya, nah, tapi saya tetap harus mengerti, as an architect, ya, saya harus mengerti, ada isu-isu apa, ada hal-hal penting apa, yang harus diperhatikan ketika kita bicara network untuk data centers, ya, network untuk today enterprise seperti apa, ya, nah, itu semua yang saya kira harus diikuti, setiap perubahan diikuti, sepanjang prinsip-prinsipnya kita kuasai, saya kira no problem, ya, untuk detil kita bisa baca literatur ketika diperlukan atau melibatkan apa, kolega lainnya untuk melengkapi knowledge kita yang kurang. Silakan, kalau ada pertanyaan. selamat menikmati, Terima kasih.